Intro Keluarga Almarhum Edward Waromi kembali melakukan aksi blokadei jalan di kawasan Pasar Boswesen. Aksi ini merupakan bentuk kekesalan keluarga terhadap kinerja para kepolisian yang dinilai lamban dalam menangani kasus kematian kerabat mereka pada bulan Mei lalu. Akibat aksi blokadei hingga berujung pembakaran ban di jalan menuju ke kawasan Pasar Boswesen mengakibatkan pedagang sempat terhenti berjualan karena situasi seketika mencekam. Namun kejadian ini tidak berlangsung lama. Polisi yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian melakukan negosiasi bersama keluarga dan menenangkan keluarga korban. Setelah beberapa saat ban bekas yang dibakar tersebut dipadamkan oleh polisi dan sisa material di jalan kemudian dibersihkan dan aktivitas pasar kembali normal. Saat ini langkah hukum terkait kasus tersebut, polisi telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi baik dari keluarga korban maupun dari pihak terduga pelaku. Langkah-langkah kepolisian kita sudah memeriksa dari pihak tersangka, pihak korban juga sudah memberikan pemahaman, terus apa itu, kita periksa-periksa saksi semuanya. Tadi permintaan dari korban sendiri itu dari bapaknya agar ditahan dulu. Terlaku-terlakunya. Di meliputan Kompas TV Sorong, Papua Barat.